selamat datang kembali di channel cara unik di video kali ini saya akan membagikan gimana cara menonton hp ke layar monitor atau televisi nah untuk saat ini saya pengurkenakan televisi kita persiapkan yang pertama adalah televisi dan alatnya misalnya adalah soundnya atau kabelnya untuk colokan dan yang lainnya yang kedua adalah ini yang terpenting adalah hpnya yang kita menontonnya untuk dimasukkan ke layar monitor atau televisi inilah hp yang saya bergunakan nantinya yang selanjutnya ini adalah powerbank nah ini adalah powerbank yang nantinya ada akan untuk menambahkan arus di suatu alat dan ini yang tidak penting kalahnya adalah semacam alat nah ini adalah alat yang terutama adalah namanya anikes 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 ini adalah alat untuk menyalurkan suara atau apapun di layar hp anda ke televisi nah ini harganya sekitar 100 ribuan anda bisa beli di online nah ini ada kabel untuk arus dan kabel untuk ee kom jadi kabel untuk hdmi nah takalan pentingnya anda harus televisinya ada hdmi kalau tidak ada mungkin tidak bisa oke kita lanjut kita lanjut ini adalah yang pertama kita masuk kita persiapkan kabel hdmi nya dan hdmi nya nah kita akan memasukkan arusnya ke hdmi ini adalah colokan untuk menyelurkan atau arusnya untuk hdmi nah kita colokan hdmi ke belakang layar kita colokan maksud saya kita colokan anikes nya ke hdmi yang ada di belakang layar mungkin posisinya kalau untuk palitron ada di samping bisa dan karena juga ada di bawah anda tinggal nyari nah kebetulan saya berada di bawah nah ini adalah kabel adalah colokan hdmi nya ada satu dua dan tiga jadi bisa dipergunakan semuanya yang selanjutnya adalah kabel untuk colokan arus ada di samping kalau tidak anda cari di mana tetapnya bisa di bawah atau di samping atau deketnya hdmi yang terpenting itu harus dicolokan kalau tidak dicolokan tidak bisa atau alternatifnya adalah pakai powerbank jadi nantinya bisa pakai powerbank bisa pakai arus arus untuk dari televisi juga bisa oke lanjut saya sudah memasangnya kabel hdmi dengan anikes dan ini adalah kabel colokan arus ke kabel atau yang lainnya kabel arus lah istilahnya nah saya sudah memasangnya nah kita akan memperhatikan yang pertama adalah kita colokan kabel listriknya ke arus setelah kita pasang kabel dan anikesnya ke kabel hdmi ke colokan hdmi nah kita ambil remote dan kita nyalakan dengan remote pastikan kabel dan anikesnya sudah terpasang semua ke sambungan portnya atau hdmi atau colokan arus nah kita menuju ke menu setelah kita nyala televisinya dan kita kita cari menu dan kita klik yang ada tulisan hdmi tergantung anda tadi milih nomor berapa saya nomor 1 hdmi nah setelah kita mengeklik kita akan muncul seperti itu di layar monitor jadi seolah-olah anikesnya itu mencari jaringan wifi yang akan dikonekkan jadi waiting for connection nah anda harus tampilannya kayak gitu di layar televisi nah ini kita akan mencoba nah di menu hp kita cari pengaturan nah kebetulan saya pakai hp yang support nah kita cari namanya jaringan lain atau jaringan nirkabel nah ini jaringan nirkabel nah kita klik namanya nirkabel jangan lupa untuk wifi nya dinyalakan sebelumnya setelah dinyalakan kita centang jaringan nirkabel nya nah kita lihat di layar monitor nah kita centang aja nah kita sembungkan ke perangkat anikes di layar hp nah disitu ada tulisan ready to display nah kita sudah kesambung jadi layar di hp kita sudah masuk ke layar monitor berarti kita sudah sukses dan kita tinggal melanjutkan menu menu yang ada di hp itu ada di monitor semua memenuh apa aja pasti ada di monitor semua ada whatsapp pesan ataupun youtube oke saya akan mencoba youtube apakah benar jangan lupa jaringan wifi nya itu dinyalakan nah kita disini akan mencobanya dan ternyata berhasil ternyata bisa di landscape atau berdiri ya ini saya lagi nonton dangdut oke sampai disini dulu perjumpaan kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!